Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok satu, nama saya Ferry Kristiawan, dan nanti rekan saya Antonius Budi Santoso. Kami dari Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat Yunani. Pada bagian pendahuluan, yaitu kelahiran dan perkembangan filsafat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Pembuatan piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia ternyata sudah menerapkan geometri dan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa cara berpikir pada zaman itu sudah tinggi. Perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan pintu masuk peradaban baru umat manusia. Asal kata filsafat, yaitu sekitar abad 9 sebelum masehi atau paling tidak sekitar tahun 700 sebelum masehi di Yunani, sofia diberi arti kebijaksanaan. Sofia juga berarti kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos sekitar 540 sampai 480 sebelum masehi. Filosofos atau ahli filsafat harus mempunyai pengetahuan yang luas. Pada masa kaum sofis dan Sokrates, memberi arti filosofin sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofin, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofin. Filosofia, filosofi untuk bahasa Belanda, Jerman, dan Perancis. Filosofi, menggunakan huruf Y di belakangnya itu dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau falsafat. Pemikiran filsafat Yunani, kami akan jelaskan menjadi tiga bagian. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Dan yang kedua, zaman Yunani. Dan yang ketiga adalah tokoh filsafat Yunani kuno, pra-Sokrates. Zaman pra-Yunani kuno, dalam masa lebih dari 200 tahun, yaitu abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum masehi, kehidupan masyarakat Yunani berlangsung di bawah pengaruh kekuatan mitos-mitos serta mitologi. Zaman ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pengetahuan dan kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dan kekuatan megis. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Ini adalah pada zaman pra-Yunani kuno. Pada abad ke-7 sebelum masehi, di Yunani muncul kebudayaan baru yang disebut polis. Polis berarti adalah negara-kota yang secara administratif dan konstitusional mempunyai otonomi dan bisa mengatur kehidupan warganya sendiri. Hal terpenting dari polis ialah keterbukaan warganya untuk menerima unsur-unsur baru dari luar. Pada masa ini mulai tercipta kesempatan berdiskusi di pusat polis yang disebut Agura. Kondisi ini menjadikan mitologi-mitologi tradisional mulai hilang kewibawaannya. Dengan mempelajari peristiwa alam, masyarakat mulai muncul rasa ingin tahu, mereka mulai mencari apa yang ada di balik fenomena alam. Zaman Yunani Pada zaman ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos, dan masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Mencari kebenaran adalah awal proses manusia menggunakan daya pikirnya, sehingga mereka mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Ini adalah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam semesta. Manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, sehingga timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya, dari mana datangnya alam ini? Bagaimana kejadiannya? Serta kemajuannya? Dan kemana tujuannya? Pertanyaan seperti inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filsuf Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filsuf alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Para filsuf alam ini juga disebut filsuf Prasokrates, sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut filsuf Pasca Sokrates, yang tidak hanya mengkaji tentang alam, tetapi mulai mengkaji tentang manusia dan perilakunya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya, nama Antonius Buti Santoso, dari kelas 4A. Materi selanjutnya adalah tokoh filsafat Yunani kuno. Satu, Telus. 624 sampai dengan 546 sebelum Masei. Lahir di Miletos, Yunani. Adalah filsuf alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam. Ia diberi gelar Bapak Filsafat karena dia orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es dan bumi ini juga berada di atas air. Yang kedua, Anasimandros, 610 sampai 546 sebelum Masei. Lahir di Miletos, Yunani. Dan merupakan murideles. Ia berpendapat bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan atau apeiron karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Segala hal berasal dari satu substansi asli. Namun, substansi itu bukan air seperti yang diyakini Teles. Melainkan, substansi itu tak terbatas, abadi, dan tak mengenal usia, serta melingkupi seluruh dunia. Yang ketiga, Anasimandros, 585 sampai 528 sebelum Masei. Berkeyakinan bahwa yang menjadi asal dunia adalah udara. Meluputi seluruh alam dan udara yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernapas. Baginya, jiwa adalah udara. Api adalah udara yang encer. Jika dipadatkan, udara akan menjadi air dan jika dipadatkan lagi menjadi tanah dan akhirnya menjadi batu. Yang keempat, Heraklitos, 540 sampai 480 sebelum Masei. lahir di kota Episus. Ia melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah jadi panas dan sebaliknya yang panas berubah menjadi dingin. Segala sesuatu saling bertentangan dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Gitar tidak akan menghasilkan bunyi kalau dawe tidak ditegangkan antara dua ujungnya. Oleh karena itu, dia berkesimpulan, tidak ada satupun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah Panta Rei Uden Menei yang artinya semua mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal mantap. Filsafatnya dikenal dengan Filsafat Menjadi. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor pengubah dalam alam ini sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Yang kelima, Pitagoras 582 sampai 496 sebelum Masehi lahir di Pulau Samos seorang matematikawan atau biasa disebut Bapak Bilangan. Menurut dia, dasar segala sesuatunya ialah Bilangan. Sehingga, orang yang tahu dan mengerti betul akan Bilangan, ia juga tahu akan segala sesuatu. Tidak Tidak ada satu pun di alam ini yang terlepas dari Bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan Bilangan atau Kuantitas. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa Bilangan adalah unsur utama dari alam dan segaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara Bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Apabila segala galanya adalah Bilangan, itu berarti bahwa unsur Bilangan merupakan unsur yang terdapat dalam segala sesuatu. Unsur-unsur Bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian juga seluruh jagad raya merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu berdasarkan dan dapat dikembalikan pada Bilangan. Jasa Pitagoras ini sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. ilmu yang dikembangkan bergantung pada pendekatan matematika. Yang keenam, Parmenides 540 sampai 470 sebelum Masih. Lahir di Elea, Italia Selatan. Parmenides merupakan murid dari Sinopanes. Filsafatnya disebut Filsafat Ada. Ia berpendapat bahwa Arce atau Materi Terdalam merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah serta hanya ada satu. Segala sesuatu bersifat tetap tidak ada yang berubah sebab sesuatu dapat dikenal. Yang ada adalah ada yang tidak adalah tidak ada tidak dapat yang ada menjadi tidak ada ataupun yang tidak ada menjadi ada yang yang ketujuh Demokritos 460 sampai 370 sebelum Masei Demokritos lahir di kota Abdera di pesisir Trake di Yunani Utara. Ia mengajarkan bahwa kenyataan bukan hanya satu saja melainkan terdiri dari banyak unsur Unsur-unsur itu ia sebut sebagai atomos tak terbagi Atomos atau atom ini tidak dapat dibedakan karena sifatnya Semua atom adalah sama Jumlah atom tidaklah terbilang Setiap atom tidak dijadikan tidak termusnahkan dan tidak berubah Prinsip dasar alam semesta adalah atom-atom dan kekosongan Jika ada ruang kosong maka atom-atom itu dapat bergerak Demokritos membandingkan gerak atom dengan situasi ketika sinar matahari memasuki kamar yang gelap gulita melalui retak-retak jendela disitu akan terlihat bagaimana debu bergerak ke semua jurusan walaupun tidak ada angin yang menyebabkannya bergerak Setelah berakhirnya masa para filsuf alam maka muncul masa transisi yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama tetapi sudah dimulai menjurus pada penyelidikan pada manusia filsuf alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan sehingga muncul kaum sofis kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran tokoh utamanya adalah protagoras 481 sampai 411 sebelum masih menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme pernyataan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan manusia individu atau manusia pada umumnya memang dua hal ini menimbulkan konsekuensi yang sangat berbeda namun tidak ada jawaban yang pasti mana yang dimaksud oleh protagoras protagoras menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif akibatnya tidak akan ada ukuran yang absolut dalam etika metafisika ataupun agama bahkan teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut kesimpulan sebelum lahirnya filsafat kehidupan masyarakat Yunani dipengaruhi oleh mitos-mitos dan mitologi pada abad ke-7 sebelum Masei di Yunani muncul kebudayaan baru yang disebut polis pada masa itu masyarakat mulai terbuka untuk menerima unsur-unsur baru dari luar kondisi ini menjadikan mitologi-mitologi tradisional mulai hilang kewibawaannya dengan mempelajari peristiwa alam masyarakat mulai muncul rasa ingin tahu manusia yang selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri sehingga timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam pemikiran filsafat Yunani pada masa itu fokus kepada alam semesta dan melahirkan para filsuf alam karena perhatian yang begitu besar pada alam para filsuf alam ini juga disebut filsuf prasokrates setelah berakhirnya masa para filsuf alam muncul masa transisi yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama tetapi sudah mulai melakukan pengkajian pada manusia dan perilakunya demikian presentasi dari kelompok satu mohon maaf apabila ada materi yang kurang lengkap dan terima kasih untuk perhatiannya salam sehat dan tetap semangat selamat selamat Terima kasih.